Ratchanok Intanon, ungkap jalan panjang bulu tangkis populer di Thailand. Ditulis oleh Ade Gusti, dilansir dari Indospot.com Tunggal putri bulu tangkis Thailand, Ratchanok Intanon, membeberkan perjalanan panjang bulu tangkis menjadi semakin populer di negara asalnya. Bulu tangkis awalnya bukanlah olahraga yang populer di Thailand, kalah dari sepak bola dan bola volley. Namun seiring berjalannya waktu, olahraga tepak bulu ini semakin mendapatkan hati bagi masyarakat negeri gajah putih itu. Semua ini tak lepas dari penampilan salah satu tunggal putri terbaik di dunia, Ratchanok Intanon. Pebulu tangkis berusia 25 tahun itu menjadi juara dunia untuk pertama kalinya pada tahun 2013. Ratchanok Intanon sendiri merupakan salah satu atlet bulu tangkis yang cukup dikenal. Berkat prestasinya di kancah internasional, dia menjadi salah satu tunggal putri unggulan pertama yang selalu diandalkan negaranya. Raihan gelar juara di dunia tahun 2013 saat itu diraih saat dia tampil di ajang kejuaraan dunia di Guangzhou, China. Saat itu usianya masih 18 tahun dan membuat dia jadi pemain ternama muda yang memenangkan turnamen itu. Pengalaman menjuarai kejuaraan dunia itu membuat Ratchanok semakin mantap mengukir prestasi di dunia bulu tangkis. Hingga muncullah kata-kata penyemangat dalam hidupnya. Tak ada yang tak mungkin. Pada tahun 2020 ini, Ratchanok berhasil menggodol gelar juara di Indonesia Master. Gelarnya itu diraih usia mengalahkan wakil dari Spanyol Carolina Merin secara rubber set 21-19, 11-21, 21-18. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga! 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 Terima kasih.